Mesin dari kita, jadi meskipun giling kuhe, tetap outputnya ada dua. Memang kalau nanti prosesnya penyarangan lewat bawah, tapi ini sangat penting sekali fungsinya. Yang mana misalkan ada barang yang tidak kita inginkan, yang tidak bisa hancur khususnya, seperti paku, ataupun batu, itu nanti ketika ikut masuk, maka prosesnya untuk menghilangkan pokok tersebut, nggak perlu mematikan mesin. Video yang kita tampilkan tidak dicedah, jadi bisa dipertimbangkan mulai giling sampai akhir berapa menit. Silahkan disimak pada durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penduk dombalestari. Sekarang tiba saatnya kita akan mereview mesin yang rakitan terbaru. Kalau dalemannya, konsepnya masih sama seperti kemarin, cuma ada beberapa, lumayan banyak ya yang kita update atau peningkatannya. Kemarin sudah sekali kita kasih cuplikan, diantaranya mengenai piringan. Terus sekarang secara luar, yang nampak seperti ini. Untuk mesin standar, artinya standar pakai diesel engine Pertalit. Sekarang kita rakit yang model di belakang ya, model gendong. Kalau dulu seperti ini, di bawah. Nanti kalau model solar, tetap kita sarankan di bawah seperti ini. Karena berat, jadi lebih aman di bawah. Kalau untuk yang diesel-diesel biasa, sekarang kita rakit yang model di belakang, yang gendong seperti ini, untuk setat lebih mudah. Nanti kalau setat, funbalnya masih kendor, terus diputar, ini ada penariknya, terus maka semakin ini geser, funbalnya akan semakin kencang. Jadi lebih mudah. Dulu di awal video saya, juga pernah mereview, atau rakitan seperti ini. Cuma dulu kurang, dulu yang double chopper ya. Jadi kalau double chopper, pisaunya double lebih mahal. Sekarang yang ini, yang multifungsi, seperti biasa. Cuma tunggal saja, choppernya sebelah. Terus yang sekarang kita review, ini tadi secara luar, penampilannya seperti ini. Terus untuk peningkatannya, kemarin kita sampaikan, sekarang untuk piringannya, lebih tebal, pengerjaan pakai mesin CNC, jadi lebih akurat ya, untuk presisinya. Nanti kita coba, Alhamdulillah tadi sudah saya coba, juga lumayan anteng, sangat anteng bahkan. Terus yang lebih tak kalah penting lagi, ini corongnya. Sekarang sudah kita perlebar ini. Kita perlebar, kalau dulu seperti ini, lebarnya. Jadi bisa dibandingkan, ini dan ini, lebih lebaran ini. Ini kalau kita lepas, kita tumpuk di atasnya, ini masuk. corong-corongnya ini, luasnya ini masuk di dalam sini. Jadi yang sekarang lebih luas. Itu yang lebih mantap, yang kita perbarui, sehingga kita, kalau untuk masukkan kohe, giling kohe, nanti lebih mudah lagi ya. Lebih mudah. Terus ini pesanan dari, mana kemarin, Bojanugara atau mana, saya lupa. Terus ini akan kita review, setelah itu nanti akan, dilanjutkan dengan pengiriman. Untuk reviewnya yang ini, atau uji cobanya yang multifungsi, bisa disimak pada video berikutnya ya. Yang hari ini, sudah kita siapkan, khusus kita coba giling kohe. Oh iya, jadi perbedaannya kalau dulu, outputnya yang atas ke sana, ke kanan, kalau output bawah ke kiri, kalau sekarang semua ke depan. Ada kelebihan lagi, yang perlu kita sampaikan, untuk yang pengerjaan, atau mesin dari kita, jadi meskipun giling kohe, tetap outputnya ada dua. Memang kalau nanti, kalau prosesnya penyarangan lewat bawah, tapi ini sangat penting sekali, fungsinya. Yang mana misalkan ada, bareng yang tidak kita inginkan, yang tidak bisa hancur, khususnya seperti paku, ataupun batu, itu nanti ketika ikut masuk, maka prosesnya, untuk menghilangkan paku tersebut, tidak perlu mematikan mesin. ketika ini masih jalan, langsung saja nanti, output atasnya, input atas ini, langsung ditutup, sehingga bahan-bahan yang ada di corong, tidak masuk lagi, terus kemudian setelah itu, yang ini dibuka, corong outputnya atas, dibuka, sehingga, otomatis yang tidak bisa hancur tadi, akan keluar lewat output atas, itu kelebihannya, rakitan yang model, outputnya dua, jadi ini untuk output darurat. Kalau seperti ini, ini kemarin sudah kita review ya, ini yang, mesin giling kueh yang sederhana dan murah, karena ada yang request murah, yang penting bisa, sehingga, sudah saya sampaikan, kalau outputnya cuma satu, ini tidak ada. Nah kemarin juga sudah saya pakai giling, ternyata, kalau saya pribadi itu, istilahnya tidak telaten, karena apa? Ketika ada paku, dia harus, mesinnya dimatikan dulu, mesinnya dimatikan, kemudian ini kita buka, kita bongkar, kita ambil pakunya, kita tutup, kita setat lagi, jadi lebih lama waktunya, kalau menurut saya gitu. Makanya kalau harga, tentunya, beda ya, karena fitur-fiturnya juga, berbeda, itu yang tidak bisa disamakan, dengan harga yang murah-murah, karena pengejaan juga lebih lama. Baik, sekarang kita langsung, pada prakteknya, kita uji coba mesin giling KUH ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati